Ya Pemirsa, semangat kesetia kawanan sosial diharapkan tidak hanya di momen peringatan hari kesetia kawanan sosial nasional yang pada 2019 ini dipusatkan di Kassel. Semangat kepedulian terhadap sesama itu diharapkan selalu terus berlanjut demi kemajuan masyarakat dan provinsi Kassel. Murung Selong, Bancar Masin, salah satu kawasan yang menjadi sasaran kegiatan sosial HKSN 2019. Seperti bedah rumah, perbaikan titian kayu ulin, serta pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Selain di Bancar Masin, rangkaian kegiatan HKSN 2019 dalam lintas batas kesetia kawanan sosial juga digelar di lima kabupaten lainnya. Dimulai dari Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Selatan, Papin, dan Banjar. Semangat kesetia kawan sosial dalam bentuk kepedulian kepada masyarakat miskin ini diharapkan tidak hanya di momen HKSN 2019. Hal ini dikatakan Ketua Tim Penggerak PKK Kassel Rauda Kuljana di gedung PWI Kassel Selasa Pagi. Kekompakan, kepedulian, dan kegotong royongan yang harus selalu kita upgrade lagi. Kekompakan, kegotong royongan harus kita lakukan upaya-upaya peningkatan lagi. Supaya memang betul-betul segala sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama dengan kepedulian yang baik ilas, itu tentu saja akan mendatangkan hal yang positif ke depannya demi kemajuan bantuan kita. Puncak HKSN 2019 dicadwalkan digelar di Bancar Baru pada Jumat pekan ini. Diperkirakan ada sekitar 15.000 orang, termasuk perwakilan dari berbagai provinsi di Indonesia yang bakal menghadiri puncak kegiatan. Kemarin baru rapat ini juga itu sekitar 3.400 tamu PIP dan PPIP, kemudian selebihnya nanti akan ada dari masyarakat. Ya itu yang seperti Bunda sampaikan tadi akan ada seribu pramuka, kemudian ada IGTKI dan PGRI juga seribu, kemudian dari PSKS kita, dari TKSK, Tagana dan sebagainya, kemudian dari mahasiswa juga akan kita libatkan dalam kegiatan ini. Jadi ini benar-benar hari kestia kawanan, hari kebersamaan untuk semua, jadi tidak hanya orang sosial dalam hal ini ya. Amanah besar dipercaya menggelar event nasional HKSN 2019 ini diharapkan bisa dimanfaatkan warga Kalsel dengan sebaik-baiknya, dengan menjadi tuan rumah yang baik, serta mengenalkan produk ekonomi dan pariwisata Kalsel kepada tamu undangan. Dari Banjarmasin, Deni M. Yunus, AYUS melaporkan.